Pemirsa Ula, driver Ojek Online yang kerap memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan Stasiun Palmera Jakarta berimbas pada kemacetan. Meski kerap dirazia, para pemudi Ojek Online tersebut tetap saja kembali memenuhi pinggir jalan dengan alasan sudah dipesan penumpang. Stasiun Palmera menjadi salah satu stasiun favorit pemberhentian para pekerja ibu kota. Supaya cepat sampai ke kantor, tak jarang para pekerja menggunakan jasa Ojek Online atau OJOL usai berhenti dari stasiun. Akhirnya pun dapat ditebak, kawasan Stasiun Palmera menjadi semrawut dan macet karena dipadati pengendara OJOL. Kemacetan ini kerap terjadi di jam sibuk pekerja atau di pagi hari dan sore hari. Para OJOL ini memakan satu lajur jalan sendiri. Mereka ngetem sembari berkutat dengan gawainya. Kondisi ini makin memperlama kemacetan. Kendaraan lain seperti mobil yang melintas harus memelankan laju kendaraannya. Para pengendara sepeda motor juga harus melaju pelan untuk menghindari tumpukan Ojek Online. Meski kerap ditertibkan, namun para OJOL ini tetap kembali memenuhi kawasan Stasiun Palmera. Kalau di Stasiun Palmera emang sangat padat ya dari pagi sampai jam 12 masih kolumnya padat, sangat padat. Dulu sebelum ada Ojek Online, Palmera sangat lancar, kondusif. Berbagai solusi telah dilontarkan untuk mengatasi kemacetan ini. Salah satunya adalah kantong parkir untuk para pengendara Ojek Online ini. Namun, lagi-lagi terbatasnya lahan dan mahalnya harga tanah membuat pembuatan lahan parkir khusus OJOL menjadi tidak terlaksana. Dari Jakarta, Kristina Natalia Sugianto, INews, Melaporkan.